Wacana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan hingga kini masih menjadi pro-kontra di antara warga setempat. Sebelumnya, pemerintah berkeinginan membangun kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Walesi. Namun, rencana terbut ditolak oleh warga di tiga distrik. Tiga distrik yang menolak tersebut yaitu Distrik Woma, Walesi dan Distrik Asolokobal. Bahkan, warga tiga distrik tersebut mendesak penjabat, PJ, Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo untuk menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan ini. Diduga lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi. Pasca penolakan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Walesi, pemerintah melalui Wamendagri berencana memindahkan lolasi pembangunannya di Distrik Maima. Dalam pertemuan Wamendagri, John Wempiwetipo tokoh dan ratusan masyarakat Maima, ada warga yang menerima dan ada yang menolak. Salah satu tokoh yang tidak setuju, AIMEK Wamuanwamu mengungkapkan, pihaknya tidak setuju karena di masa kepemimpinan Bupati John Wempiwetipo banyak janji kepada masyarakat minimo yang tidak pernah direalisasikan. Terima kasih telah menonton!